Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan ini kelas 12 akan membahas materi mengenai news item News item itu adalah teks berita Tidak usah dihafalkan nanti misalnya ada social function untuk apa news item itu Kemudian ada strukturnya seperti apa, paragraf pertama namanya apa, kedua apa, ketiga apa Itu tidak perlu karena intinya news item kalian hanya memahami isi berita itu Isi berita itu ya ringkas saja sebenarnya hanya ada 5W, 1H Kalau di bahasa Indonesia itu ada ya What itu apa, kemudian when, kapan, berarti tentang waktu Kalau apa berarti kejadiannya apa Kemudian ada where, itu dimana Berarti menunjukkan tempat, lokasi-lokasinya Kemudian who, siapa, misalnya ada nama orang, institusi Atau organisasi atau apa, siapa itu tidak hanya orang, bisa institusi, bisa organisasi Kemudian ini saya pisahkan why sama how, ini agak pertanyaan agak lebih Lebih levelnya lebih sulit ya dibandingkan atau lebih komplikatif dibandingkan yang 4W pertama itu Kalau why itu mengapa, misalnya kan kalau ada kejadian atau satu peristiwa, mengapa itu terjadi atau sebabnya apa, itu pertanyaan why Jadi harus agak sedikit lebih dalam memahaminya Kemudian ada pertanyaan how, how itu ada sambungannya, misalnya How many, berapa banyak, how long, misalnya berapa lama Kemudian misalnya seberapa sulit, how difficult Misalnya ini bisa dikembangkan lagi, how itu banyak sekali, tinggal sambungannya apa Kemudian yang hanya how sendiri, ini bagaimana Nah bagaimana sesuatu itu terjadi, prosesnya seperti apa Itu how Kemudian tadi how many, berapa banyak Berapa lama ini Kemudian how difficult Seberapa sulit How bisa bisa ditambah lagi sebenarnya, how apalagi misalnya How How seberapa parah misalnya How secure Nah ini why sama how agak lebih mendalam memahaminya untuk mencari di text Kalau yang 4W di atas ini, kita bisa lihat disini Misalnya, what Yang apa ini sudah jelas dari judul itu kelihatan COVID-19, ini berarti tentang COVID When, kapan, coba cari disini ada, kapannya enggak disini Yang full version ya, yang ini yang belum ada hitam-hitamnya Kapan, ini kebetulan tidak ada tahun, tapi disini ada kata now, tapi kejadiannya sekarang Kemudian Di mana where, kita cari yang nama tempat, istilah-istilah tempat Nah, kalau kita baca teks seperti ini, kalau tidak terbiasa membacakan satu-satu, diperjemahkan satu-satu perkata itu lama Ketika kita sudah terbiasa membaca, nanti secara otomatis seperti ini tampilannya Ada beberapa kata yang kita bisa buang, anggap itu tidak penting Tinggal cari-cari infonya saja, karena itemnya hanya info Dan dari sampai pertanyaan, where ya, di mana Kalau kita sudah punya blocking hitam-hitam seperti ini yang tidak, kata tidak perlu sudah dibuang Kita bisa lihat, bisa sangat cepat mencarinya Misalnya ada ini, Brazil, India, Mexico Kemudian di ini, US Oke, jadi langsung kelihatan Kemudian, siapa disini, ada enggak disini pelakunya Kita bisa lihat Sebenarnya kalau who atau siapa itu Antara dia yang paling depan di satu kalimat Atau jadi objek di kalimat itu Misalnya, kita lihat nih, scientist Para peneliti ini di depan kan Kemudian companies Kita lihat yang full ya Some companies nih, beberapa perusahaan Nah, jadi who ini tidak hanya orang Tapi juga bisa perusahaan Misalnya company, scientist Jadi kelihatan langsung kalau Kita terbiasa membaca Intinya saja Oke, jadi cara membaca berita Sebenarnya tidak harus dinikmati satu persatu Diterjemahkan Tapi ambil poin-poin pentingnya saja Misalnya kayak angka Kayak disini bisa diambil Ini angka apa sih? Kemudian kita lihat depannya Oh, dead people Orang yang meninggal Kemudian ini juga ada 2 million 2 juta 2 juta apa ini? Uang atau apa? Kemudian belakangnya ada people Berarti 2 juta orang Kenapa 2 juta orang? Tadi kan ada kata Mengapa? Mengapa 2 juta orang itu? Kenapa dia mereka itu? Die Meninggal Meninggal? How? Bagaimana mereka meninggal? Kok bisa? Kenapa? Covid lagi Covid-19 Nah, cara membaca berita sebenarnya Berputar dari pertanyaan Satu ke pertanyaan lain Diruntut Jadi Dan tidak harus urut Harus dari world dulu Atau dari world dulu Terserah Tinggal kita ingin tahu sebelah mana Misalnya Ingin tahu siapa Jadi cari disini siapanya Some companies misalnya Some companies Ngapain mereka? Apa yang mereka lakukan? Nah, pertanyaan buat kan Make a vaccine Membuat vaksin Vaksin untuk apa? Covid-19 Jadi seperti itu cara membacanya Tinggal info yang ingin kalian cari Apa di Berita tersebut Nanti Saya akan Tutupkan classroom Sebentar Oke Tugasnya nanti Hanya mengerjakan Sepuluh soal Jadi Pastikan nanti Dikerjakan soalnya Hanya ada sepuluh Soalnya kelihatan mudah Karena hanya sepuluh Gitu ya Tapi Ingat Semakin sedikit soal Itu Kalau kalian satu Nomor itu salah Maka Poinnya yang berkurang Lebih banyak Bending misalnya Kalau Dua puluh soal Berarti Kalau satu soal salah Hanya Berkurang lima poinnya Tapi kalau ini Hanya sepuluh soal Jadi kalau satu soal salah Poinnya berkurang Sepuluh Karena tadi Alright Oke Ini nanti materinya Saya taruh di Materi Termasuk file PDF-nya ini Yang tadi Untuk latihan ini Latihan baca Sama nanti Quiz-nya di atasnya Ini Oke Sebelum saya Akhiri Nanti Selain Baca seperti itu Ada juga Kata-kata yang sulit Misalnya ini Yang saya Blokok apa Cetak tebal ini Dari juga Ini Bisa jadi Menurut saya mudah Menurut kalian Kata-kata ini sulit Atau sebaliknya Menurut saya sulit Menurut kalian mudah Jadi Selain Cara membaca Dengan Pertanyaan ini Kita Mengajukan pertanyaan Ke teks Apa yang ingin kita tahu Kita juga harus mencari Kata-kata sulit Jadi Nanti Lebih cepat Membacanya Dibaca aja Sekilas Yang belum tahu maknanya Cari di google Oke Seperti itu Thank you for Listening Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh